Oke hari ini cabut Mau berangkat Guys Ini gua udah di train Dan Nah biar keliatan nih kalo gua sholat Udah takut banget Ntar gua diracun Diracun Gerak-gerak roco-roco Ini bikin gua parno Oke hari ini cabut Mau berangkat Sholat traweh Traweh lagi Idul Fitri di Punchbowl Sama komunitas orang Indonesia Yang ada di Sydney Ikutin gue Kena lo Guys ini gua udah Di train Dan 2 menit lagi guys Wah Menjir 2 menit lagi Platform 12 Gua harus transit dulu ke Hurstville Mungkin gua naik Uber Mungkin nanti sampe Hurstville Gua pikir gua bisa langsung Itu gua dari Redfern ke Punchbowl Gila nih platform Apa maksudnya Jauh banget sih Gila So ikutin gua terus So ikutin gua terus Kena lo Orang-orang kerja nih Gila gua kayak pagi banget gitu ya Mau kemana gitu kan Gua masih di Walai Creek Masih berapa station lagi gua gak tau Gua bakal telat gak ya Oke ntar gua sampe Hurstville Gua harus Uber deh Kalo engga gua telat ntar Gua udah di Gua udah di Hurstville Gua ngopi dulu kali ya Gua mau Ntar udah gua pesen Ini dulu Sosok ngopi Grab lagi Yuba Gua mau ke Punchbowl guys Gua mau ke Punchbowl guys Gua mau ke Punchbowl guys Ga ada train langsung ke Punchbowl Diamond Venue Punchbowl Haah bentar deh So ini daerah namanya Hurstville Gua lagi di stationnya Hurstville Pretty much Asian place Pretty much Asian place Sumpah ini Asia semua sih kayaknya Should I move here? No Ya temen gua banyak yang tinggal disini sih Yang kerja di IKEA Beberapa ya Banyak Ini sepi banget guys Ini jam 7 lewat Tuh Ntar lagi dah khutbah Hancur-hancuran Bingung telat lu Gua ga tau ya Ini khutbahnya jam berapa sih Aku udah pesen Ubernya jam Ntar lagi sampe 5 menit lagi 6 menit lagi 25 dollar guys Kena lo So gua udah di Venue Belum di Venue Maksudnya mau masuk gitu Temen gua udah di dalem So iya So iya Lu sosok cantik Ben Kena lo Gua ga bisa nyebrang ya Gua nyebrang gimana ini Yang sampe So gua udah di Gimana ini namanya Hah? Gimana ini namanya Kita lagi di Diamond Venue Diamond Venue Di Punchbowl Di Punchbowl Ya Assalamualaikum bang Nah biar keliatan nih Kalo gua sholat Foto dulu kita Kak Jerry lagi open house Kak Jerry gimana sih? Karugah Aduh takut banget Ntar gua diracun Di racun Di racun Nalas gua ya Cabut aja Lu mau kemana? Lu ke rumah temen gua sih Yaudah Gua kayaknya cabut aja deh Gua mau cabut ga sih? Ada open house Lu bak Cabut ngapain lu? Tau Emang ada sesuatu yang spesial gitu? Tempat kita aja ya Terus sibuk banget sih Tempat lu rame ga? Gak terlalu sih Gak terlalu sih Masih tau makan makanan Lu makan gratis Keluarga lu tinggal disini? Engga Engga Enak Enak Engga Jadi gimana? Ini kita kemana? Jadi tempat gua Gua nge-rent rumah Sama lu Sepertinya orang Indonesia Jadi tuh disitu orang Indonesia semua Kalo misalkan yang nge-rent disitu orang Indonesia semua Terus dia punya catering Orang Indonesia semua yang masak Temennya banyak Itu dimana? Di Lakemba Lakemba Mumpul disini kita Mumpul lebaran Gak tau sih ini pertama kali gue lebaran disini Kenalin Daryl Nih siapa? Jibril Jibril nih Rokok mulu nih Kerjaannya nih Bapak lo nonton Nih bapak lo nonton Nih bapak lo nonton Nih bapak lo nonton Bapak Bapak kan gua udah kerja boleh kan So gua lagi ada di Lakemba sekarang Tadi ke tempat temen gue Temen gue kayak gak enak kan Kayak jadi temen-temannya temen gue dikenalin gitu Terus ke rumahnya Dan gua kayak Gua belum terlalu kenal gitu kan Kayak Gapapa pin sini aja gitu kan Ya lu tau kan orang Hindu kan emang Kayak JB-JB ya kak gitu Juin bareng-juin bareng kan Cuman gua kayak Kayak gak enak aja gitu Udah abis itu gua Ya gua dulunya ya Cabut ya bye Makasih gitu kan Sekarang gua lewat Daerah ini orang Isinya orang perindapan semua nih Tuh Kan ada orang reseh tuh So Bus replacement Gera-gera krocok-krocok Ini bikin gua parno Jadi gua gak mau Gabung sama orang-orang Indonesia yang lagi open house Banyak yang ngundangin gua tadi kan Karena banyak yang kenal sama gua Obima ya ini ya Gua yang biasa aja live streaming Gua ketemu orang-orang seneng ketemu gue Di live streaming malah orang-orang pada bilang Gila pujian gini-gini Wak Sumpah gua sakit banget sih Dengan orang-orang yang Punya Judgmental Behavior Di Indonesia ya Gua ini walaupun Lo liat ya Gua ini dari awal konten nih Yang gak suka sama gua Banyak juga Wak gitu Jangan lu pikir Yang suka sama gua banyak ya Yang gak suka sama gua Lebih banyak lagi gitu Dari jutaan orang yang udah follow gue Banyak juga orang yang gak suka sama gue Banyak jutaan orang gitu Jadi gimana lah Orang kayak gua tuh pasti Banyak yang benci gitu Banyak gak suka Pasti nemu gua Comment satu dua itu Masih banyak juga gitu Dan Banyak yang bikin parno ya Pas gua live streaming gitu kan Jangan 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 ya Akhirnya gua kayak Yaudah lah gua menyendiri aja gitu Gua gabung sama temen-temen gua di gym Bule-bule aja deh Gua menghindari Orang Indo dulu at the moment Kayak ada trust issue gitu loh jadinya Gara-gara lulup HD Gua jadi kayak parno gitu kan Ya gitu lah Anyway selamat lebaran Buat kalian di Indonesia By the time gua upload video ini Mungkin udah gak lebaran ya Wak Udah kayak lewat beberapa hari lebaran gitu kan But ya binalah izin malah izin Buat para keroco-keroco dan netizen-netizen di Indonesia Yang setia menonton vlog-vlog gua di Youtube Kena leh